Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Kait kejadian kipi yang ringan itu dari vaksin AstraZeneca itu kurang lebih angkanya 180-an yang ringan. Tapi yang fatal dan serius itu ada dua kasus kematian yang diduga terjadi setelah penyuntikan vaksin AstraZeneca. Baik, berarti ada dua orang peserta yang kemudian meninggal dunia begitu ya Dr. Nadia setelah divaksinasi vaksin AstraZeneca ini. Mungkin bisa dijelaskan karena sepengetahuan kami hanya ada satu orang yang meninggal pasca divaksinasi COVID-19 AstraZeneca ini, Dr. Nadia? Iya, ini kita dapatkan datanya berdasarkan dari surat permintaan Badan POM ya bahwa dikatakan ada dua kasus kipi dengan kondisi yang kategorinya adalah tentunya fatal dan serius. Nah, dari dua kasus yang didapatkan oleh Badan POM ini, kemudian kita konfirmasi ke Kongas Kipi dan kemudian ini juga dicek kembali dan kasus kematian ini ada dua ternyata di Provinsi DKI Jakarta. Baik, terkait dengan peserta yang meninggal pasca vaksinasi ini, Dr. Nadia sejauh ini dari catatan dan juga mungkin dari penelitian dari Komnas Kipi dan juga Kemenkes, apa yang menjadi penyebab dari kematian mereka? Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Komnas Kipi bahwa sampai saat ini masih diperlukan ya investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian dan juga memastikan apakah penyebab kematian ini berhubungan dengan vaksinasi. Dikarenakan tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Salah satunya adalah dengan melakukan otopsi, selain tentunya mempelajari riwayat-riwayat penyakit yang dimiliki oleh almarhum ini berdasarkan catatan-catatan medis yang sudah ada. Begitu juga dengan kondisi-kondisi yang mungkin di saat-saat terakhir penanganan seperti apa yang diberikan oleh rumah sakit atau pasien kes dalam penanganan dan gejala-gejala yang terjadi tentunya pada kematian sebelum almarhum ini. Nah ini yang sedang kita lakukan, jadi sampai saat ini kita belum bisa memastikan ya apakah penyebab kematian dari kasus ini, pertama apakah dia berhubungan dengan vaksin AstraZeneca, dan yang kedua apakah penyebab kematiannya sendiri ini sedang masih dalam proses investigasi. Jadi kita tunggu saja ini apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas Kipi dan juga Badan POM, tetapi tentunya kami menghimbau masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu ragu bahwa yang kita lakukan uji untuk memastikan kualitas dan mutu ini hanya terbatas pada batch tertentu saja. Sementara batch yang lainnya ini kondisinya baik dan masih aman untuk digunakan, dan tentunya proses vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca akan tetap kita lakukan dengan menggunakan batch yang lain. Baik, gejala awal yang dirasakan oleh kedua almarhum setelah divaksinasi COVID-19 AstraZeneca ini, apa saja dokter Nadia agar hal serupa ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang? Ya, sebenarnya gejala yang dirasakan berdasarkan informasi yang ada itu hanya demam dan sakit kepala. Hanya saja kemudian tidak diketahui secara pasti perjalanan penyakitnya seperti apa, sehingga kemudian almarhum ini pada saat di rumah sakit itu dikatakan sudah dalam kondisi meninggal. Jadi ini yang tentunya perlu didalami lebih lanjut. Ya, tentunya kami menghimbau masyarakat. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau ada gejala demam, pusing, sakit kepala, atau kemudian mual muntah, pertama adalah kita memberikan pertolongan dengan meminum obat penurun panas atau obat peredah nyeri, tapi kemudian kalau ini dirasakan semakin berat atau semakin tentunya tidak nyaman, untuk segera menghubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksin, kemudian mengikuti arahannya untuk kemudian dilakukan tata laksana KIPI-nya. Apakah itu di rumah sakit perujukan KIPI yang sudah ditunjuk. Baik. Kalau untuk dua peserta yang meninggal dunia, sayangnya Dr. Nadia setelah divaksinasi COVID-19 AstraZeneca ini, mungkin kapan publik akan mengetahui penyebab dari kematian mereka? Ya, kita tunggu saja ya terkait ini. Kita tahu bahwa pemeriksaan untuk pengujian laboratorium ini membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Selain itu, perlu dilakukan juga analisa-analisa lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim, artinya Komnas KIPI bersama dengan para ahli lainnya untuk kemudian menentukan penyebab kematian daripada almarhum tersebut. Baik. Kalau kita lihat Dr. Siti salah satu korban meninggal, ini usianya baru berusia 22 tahun dan kita ketahui juga vaksin AstraZeneca ini dihentikan di banyak negara bagi mereka yang berusia di bawah 30 tahun dan juga di bawah 50 tahun. Apakah mungkin ada rencana ke depannya, antisipasi dari Kemenkes terkait dengan hal ini? Apakah ada rencana untuk mungkin menyetop sementara vaksinasi kepada mereka yang berusia muda atau seperti apa, Dr. Nadia? Ya, tentunya dalam hal ini kita akan menunggu lebih lanjut ya dari hasil-hasil kajian maupun juga dari hasil pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan juga nanti Komite Nasional Imunisasi Indonesia atau ITAGI ini pasti akan melakukan review dan kajian lagi bersama dengan tentunya organisasi profesi yang kemudian nanti akan menentukan apakah penggunaan vaksin AstraZeneca ini perlu dibatasi pada usia-usia tertentu saja. Kita tunggu saja karena di banyak negara kalau kita melihat vaksin AstraZeneca ini tetap digunakan pada rentang usia di atas 18 tahun ya. Jadi karena sifatnya ini reaksi ini sangat individual dan kita akan melihat manfaat yang jauh lebih besar ini yang tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan peruntukan dari vaksin AstraZeneca ini apakah kemudian akan dievaluasi, ditujukan pada kelompok usia tertentu. Jadi walaupun almarhum ini usianya masih muda tentunya masih ada hal-hal lain yang perlu dikaji apakah punya penyakit penyerta dan sebagainya dan ini yang sedang dilakukan oleh Komnas Kipi. Nanti kita tunggu saja rekomendasi lebih lanjut apakah nanti ada perubahan penggunaan daripada vaksin AstraZeneca pada rentang usia tertentu. Baik, bagi mereka yang sudah divaksinasi untuk pertama kalinya vaksin AstraZeneca ini dokter Nadi apakah akan dilanjutkan untuk vaksinasi tahap kedua atau nantinya akan ada mungkin penyetopan sementara dulu dari Kementerian Kesehatan? Ya, kembali kami tegaskan ya bahwa vaksin AstraZeneca ini aman ya. Artinya kalau kita melihat bahwa sudah kurang lebih kalau secara total itu 160 juta orang mendapatkan vaksin AstraZeneca ini. Dan kita juga ketahui dari proses pemberian vaksinasi AstraZeneca yang kemarin pada saat base pertama itu sekitar 1,1 juta itu tidak ada efek samping yang serius ya. Dan ini kita berikan di luar dari batch yang sedang kita lakukan uji klinis oleh Badan POM tadi. Jadi artinya vaksin AstraZeneca ini karena sudah juga mendapatkan izin penggunaan dari WHO sudah juga lolos dari uji klinis tahap 3 tentunya vaksin ini bisa dipastikan aman. Dan artinya vaksinasi untuk menggunakan vaksin AstraZeneca akan tetap kita teruskan dan nanti yang sudah mendapatkan dosis pertama dari vaksin AstraZeneca maka 3 bulan kemudian akan mendapatkan dosis kedua dari vaksin AstraZeneca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.